Hai perkumpulan keluarga kedurang kota Bengkulu atau PKKKB kamis pagi enggak siang menggelar acara silaturahmi dan halal pihalal kegiatan dihadiri langsung gubernur Bengkulu Royde Merzah yang juga menjabat sebagai Dewan Pembina Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Bengkulu Dalam acara yang dibalut dengan suasana penuh keakeraban ini juga diisi tausia oleh Ustadz Dhani Hamdani acara juga diisi dengan pelantikan dan pengukuhan pengurus perkumpulan keluarga kedurang kota Bengkulu Prode 2023-2026 yang dipimpin oleh Tesven Amril Kepengurusan PKKKB periode 2023-2026 dilantik oleh gubernur Bengkulu Royde Merzah Selain menyampaikan apresiasi gubernur juga berterima kasih karena ada inisiatif dari generasi kedurang dalam membentuk ikatan kesukuan sebagai wadah silaturahmi bersama Gubernur menilai silaturahmi yang dijalin masyarakat kedurang itu rasa kekeluargaannya memang berbeda yakni memegang adat kekeluargaan saling keruani juga mengenal sebutan Pak Tule Mak Tule, penghibungan ini merupakan keluargaan yang erat ini kan wadah silaturahmi masyarakat kedurang itu rasa kekeluargaan kedekatan musuh itu beda jadi memang yang memegang adat kekeluargaan saling keruani, sanging keruani, sanging keruani, kemudian sanging kelagai itu luar biasa kemudian hunggu-hunggu, sebutan-sebutan kekeluargaan, kedekatan itu rasa mencek, yang mahkecik, makgul, makgul itu untuk penghibungan itu telah sebeda di kultur masyarakat kekurangan apalagi sudah dibangun dalam peluang saat kekinian kalau tidak ada wadah seperti ini, maka kedekatan-kedekatan emosional persadaran sepertinya terima kasih, berterima kasih sebagai pimpinan di daerah ada inisiatif yang kuat dari generasi muda kita untuk selalu menyatukan kedekatan-kedekatan kesubuhan ini sebagai wadah silaturahmi masyarakat Sementara itu Ketua Perkumpulan Keluarga Kedurang Kota Bengkulu, Dasmen Amri mengatakan halal bihalal yang diadakan Keluarga Kedurang di perantauan khususnya di Kota Bengkulu menjadi agenda rutin yang digelar setiap tahunnya Acara ini sebagai bentuk rasa saling menjaga dan meningkatkan ukuah silaturahmi diantara anak cucu, ponakan, keluarga Kedurang di Kota Bengkulu Dalam kesempatan ini kami selalu mengurus maupun dari sepulang sekenap panitia mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya Harus kami untuk seluruh keluarga besar terberang sehingga acara kita hari ini bisa berjalan dengan lancar Kami menghimpun artinya tidak kami sebutkan berapapun nominal kontribusi dari semua warga kami yang mampu atau siap untuk berhubung acara-acara ini Alhamdulillah disini mampak betul artinya betapa kami orang-orang Kedurang yang ada di Kota Bengkulu masih sangat berhubungan dalam rangka menjunjung warwah kami di perantauan untuk saling terwani, saling kelagai, dan saling tentukan apa itu kami yang ada di perantauan ini Sementara itu salah seorang tokoh sesepuh keluarga Kedurang di Kota Bengkulu Ahmad Nurdin juga mengucapkan terima kasih kepada generasi muda Kedurang di Kota Bengkulu yang dapat menyelenggarakan acara halal bihalal ini Ahmad Nurdin pun berharap ke depan akan semakin banyak warga Kedurang yang berpartisipasi demi kepentingan warga Kedurang yang ada di Kota Bengkulu Kami akan selaku yang disuakan dari sesungguh daerah dan pertama-tama kami mengatakan generasi yang akan sebesar kepada generasi muda pengurus yang sekarang ini yang dapat menyelenggarakan acara ini yang cukup meriah dan cukup baik cukup berwakil di rumahnya dan kemudian ke depan kami harap bahwa generasi muda ini akan lebih banyak berpartisipasi demi kepentingan warga Kedurang yang ada di Kota Bengkulu